Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel Rio Predator Oficial teman-teman sekalian Kali ini saya akan Berbagi beberapa info terbaru Mengenai tentang camera seller Seperti biasa kita bahas karena memang Camera seller itu layak Untuk dibahas dan lain sebagainya Sebelum saya melanjutkan Obrolan kita Pada kali ini ada baiknya Teman-teman sekalian untuk subscribe channel Like comment and share kepada seluruh teman kita Yang di luar sana Nah teman-teman sekalian sahabatku Dari camera seller Di seluruh tanah air pertama Saya ingin Mengucapkan terima kasih atas Intensi Dari teman-teman semuanya terhadap Channel ini karena memang Apa yang saya sampaikan ini Murni hanya untuk Memberikan edukasi Pemahaman mungkin dengan cara saya Tidak seperti kayak reporter dan lain sebagainya Tetapi Saya mencoba untuk menyampaikan dengan cara yang lebih Enak memahaminya Jadi seperti itu Video manapun ya Jadi seperti itu kawan-kawan Nah Teman-teman sekalian Sejujurnya Ya camera seller ini Sangat Bagus ya Kenapa saya bilang sangat bagus Karena Mungkin Secara sistem itu Barangkali baru Camera seller yang seperti ini Ada yang memang Seperti yang lain Mungkin ada yang kayak Donasi Dan lain sebagainya Itu ya Kita sama-sama tahu lah itu Model-model seperti itu Intinya Permainan uang aja tuh Yang dia Apa Yang paling ditunjolkan selama ini Nah Dari camera seller ini kan bergabung Rp150.000 ya Itu dapat tiga produk ya Parfum Orli Apa Arlogi Dan kopi rempah Dan itu nanti dalam satu paket Jadi seperti itu Nah Mengenai tentang paket Ya Ada Di kesempatan kali ini Ada beberapa yang memang ingin saya sampaikan Pertama Alhamdulillah Saya Bersyukur sekali Ya Produk saya itu Ya Totalnya ada Rp450 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 itu Langsung Ya Dikirim Kemarin Rp150 Nanti sisanya itu Sekitar Apa Tanggal Hari Selasa Ya Nah Sekitar Rp309 Jadi seperti itu Rp150 Jadi total itu Rp451 Ya Nah Alhamdulillahnya kemarin Sebenarnya saya mau saya itu kan keluarnya itu Hari Sabtu kemarin Maunya saya itu Semuanya langsung keluar Jadi kita itu Nggak lagi pusing-pusing Untuk memikirkan Ini dan itu Tapi ya memang Negosiasi saya dengan admin Alhamdulillah Minimal Rp150 Menurut saya Ya itu Sudah angka yang banyak sekali Sebenarnya Walaupun itu Apa namanya Ya Apa namanya Sebuah Kemudahan Bagi saya Beserta seluruh jaringan Apa Mitra-mitra saya Di bawah ya Nah Rp450 Itu Kira-kira Nanti sisanya itu Rp309 Itu Hari Sisanya dikasihkan itu Hari Selasa Hari Selasa Dan Insya Allah Itu akan dikirim seluruhnya Nah Dan kita sudah Apa Klaim Antrian Mungkin dapatnya Hari Selasa Jadi begitu kawan Nah Dan mudah-mudahan Ya Barangkali Dalam pengiriman Ada data Yang mungkin Barangkali Double Dan sebagainya Ada yang belum dapat Ya kan Nah Saya berharap Semua itu ya Sesuai lah Dengan pengiriman Jadi maklum saja Kalau memang ada yang tertukar Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tetapi itu Tidak bakalan masalah Kalau tertukar Kalau misalnya Kelebihan itu yang masalah Nah Teman-teman sekalian Ada beberapa yang memang Komentar di bawah Saya bergabung Katanya Tanggal 19 Sampai saat ini Belum dapat produk Perlu Teman-teman ketahui Semuanya Masalah produk itu Baru didistribusi Itu tanggal Dua Atau tanggal Tiga Kemarin Tanggal 1 itu Aktivasi Jadi Tidak mungkin Rasanya Kalau Begitu kita Aktivasi Langsung Saat itu kita Mengirimkan produk Itu kalau ditanya Bisa itu Konyol Namanya Ya kan Nah kita itu Realistis aja Saya itu orangnya Realistis aja Kalau bisa Saya katakan bisa Nggak bisa Sama kayak Contoh kemarin Saya ngambil produk itu Saya minta tolong Ini 451 ini Keluar semua Pak Rio mohon maaf Kata admin Enak sekali admin yang ngomong Pak Rio mohon maaf Katanya Untuk produk bapak Kita keluarkan 150 ribu Eh 150 paket dulu Nanti sisanya hari selasa Jadi saya pertimbangkan Pertimbangkan Oke lah Masalah juga Yang penting kan Barang itu keluar Karena selama ini Yang terjadi Di bisnis manapun Soal produk Itulah kendala utama Walaupun saya mengerti Dan faham Kem reseller itu Masih ada kendala Kendala yang memang Benar-benar Sangat-sangat Fundamental Sangat-sangat dasar Nanti akan saya buatkan Vlog khusus Tentang ini Di video selanjutnya Dan saya pikir Mengenai Hemat ini Pengalaman ini Ini adalah Bisnis yang benar-benar Membuat Saya Beserta Tim-tim saya itu Lumayan dikenal Di seluruh Daerah Karena di jalur Planner itu Sudah merambah Mungkin ribuan Alhamdulillah Tidak menyangka saya Mitra saya itu Dari ribuan di bawah Karena memang ada Jalur yang benar-benar Dia sendiri Yang bisa Apa namanya Membina timnya Tanpa harus Bertanya dulu Kepada saya Dan saya pikir Orang-orang itu Orang-orang pemain semua Dan memang Mereka ini Benar-benar Sudah Malang melintang Di Dunia persilatan Jadi Ya begitu Kawan-kawan Saya hitung-hitung Total semuanya Kalau saya sendiri aja Itu udah 450 Belum Tiga grup itu Nah Itu Kalau saya lihat Itu mungkin Sudah mencapai Dua ribu Ya mudah-mudahan saja Ini berjalan Sesuai dengan rencana Ya begitu Nah Itu Mengenai Produk Dan ada yang bertanya Ya memang Kalau misalnya Ada yang belum dapat Ya Kalau khusus Jalur saya Mungkin saya sangat Bertanggung jawab Penuh Kalau yang Teman-teman Yang bukan Di Jalur saya Saya barangkali Bisa tanyakan lagi Ke stokisnya Ya Stokis itu Jangan juga Menganggap dirinya Itu lebih hebat Enggak juga ya Jangan juga Seperti itu Kalau bisa ya Memang Semua itu Kita jadikan sodara Supaya apa Supaya enak Berjalannya Begitu Nah Info kedua Setelah pengiriman produk itu Saya Ingin bicarakan Soal Stop closing Sementara Stop closing Sementara itu Perlu dilakukan Oleh manajemen Perlu dilakukan Kenapa Saya Saya juga Memberikan saran Kepada Pihak manajemen Juga memang Lebih baik Sekarang itu Pendaftaran itu Di stop dulu Ya kan Lebih baik Kenapa Karena Supaya tidak Terus Begitu Karena Cam Reseller ini Kan benar-benar Viral Dimana-mana Ya Saya memberikan Saran Kalau bisa Pendaftaran itu Jangan Terus Jangan Merekrut Terlebih dahulu Membuka Pendaftaran Tahan dulu Supaya Fokus Di pengiriman produk Dengan Packing Ya kan Packing itu Bukan perkara mudah Kawan Karena memang Kotak itu Awalnya itu Berupa Lembaran Lembaran-lembaran Begitu ya Nah Dalam mungkin Mengpacking Dalam satu Dalam satu Kemasan itu Barangkali Perlu Dua sampai Tiga menit Atau Satu sampai Dua menit Karena masing-masing Produk Berbeda Nah Akhirnya Kemarin Itu diputuskan Bukan apa Karena memang Kita ini kan Bergabung itu Udah sebelum Dari tanggal 15 Sewajar Dan Sehaknya Dan Semestinya Kita harus Sudah mendapatkan Produk yang Lama-lama itu Karena memang Selama ini kan Kita presentasi Closing Dimana-mana Segala macam Itu kan Memerlukan Produk Dan sebagainya Supaya Tidak Menumpuk Begitu bahasanya Menumpuk Orderan produk Mestinya Yang ada ini Diselesaikan dulu Jadi begitu Sambil Ya Apa namanya ya Menyelesaikan yang ada Sambil menyelesaikan Si UPL yang belum kelar itu Karena menurut saya Salah juga Kalau perusahaan itu Jalan tiga-tiganya Tidak salah Tapi Lebih Mengefisiensikan Waktu Ya Lebih dalam Mengkoordinir Apa Tugas-tugas yang Sudah ada ini Kerjaan-kerjaan yang sudah ada Jadi Intinya Kemarin itu Ya memang Alhamdulillah sekali kan Apa namanya Di stop sementara Ya Jangan ada yang Statement berbeda Yang Yang menyuruh stop itu Mitra juga ya Bukan Bukan dari Manajemen Manajemen menimbang Dan lain seterusnya Ya Diputuskanlah Sambil menunggu Si UPL keluar Ya Pendakhteraan Sementara ditutup Fokusnya Pengiriman Pengiriman produk Nah Begitu Kawan Ya Jadi Semua ini Langkah yang Benar-benar Harus diambil Bukan Apa ya Bukan semata-mata Demi keuntungan semata Kita Sehatnya Seperti lain cerita Kalau misalnya Perusahaan ini Sudah Sebelum launching Apa Produk-produknya ini Sudah Stand by Itu beda cerita kan Ini kan tidak Ya Jadi Harusnya Harusnya Sebelum Normalnya kan Sebelum Dilaunching Ini barang Ya Harusnya produk itu Udah siap kirim Udah siap Tapi memang Penjelasan dari Pak Onar kemarin Cukup Apa Memberikan kesan baik Bagi saya Karena Menurut dia Ya Kemarin mereka itu Sebelum launching Sebenarnya sudah sedia Sekitar 10.000 Sampai 15.000 Tidak menyangka Sampai begini kan 70.000 Bayangkan kan Jadi artinya Packing itu Ibarat bayi itu Prematur Ya Bayi itu Prematur Dia dipaksa Untuk berlari Lahirnya itu Prematur Dia dipaksa berlari Artinya Beginilah kan Ceritanya itu Tapi ya Insya Allah Saya yakin dan percaya Sebenarnya Semuanya juga Kalau kita membuat Perusahaan baru Kalau hal-hal yang Melebihi ekspektasi Memang seperti ini Dan itu juga Sudah menjadi Resiko Segala macam Ada mitra yang Memang gak sabar Ada mitra yang sabar Menunggu Tetap positive thinking Dan sebagainya Ya Tapi itu hak Mereka juga Kalau mereka Menagih-nagih Karena memang Mereka sudah bayar Oke saya pikir itu dulu Obrolan kita Dua macam itu Pengiriman produk Dan Apa namanya Persiapan Intinya begitu Nanti akan saya bahas Lebih lanjut Mengenai tentang Kekurangan yang Perlu diperbaiki Bukan kritik Ya Oke Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Saya Ruf Verdeanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Selamat menikmati